Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemantauan ini dimaksudkan untuk memastikan agar pelaksanaan ujian akhir sekolah dasar sederajat di Kabupaten Badung berjalan lancar, mulai dari pendistribusian soal hingga siswa mengerjakan soal. Hal itu sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah dan Komisi 4 untuk memperbaiki pelaksanaan ujian akhir sekolah di tahun mendatang. Semua kita akan bantuan sekarang kita ke Petang, besok kita ke Kudus Selatan untuk memataui sekolah-sekolah yang melakukan ujian sekolah. Tujuan kami selaku bidang tugas kami di pusi 4 bidang pendidikan. Apa permasalahan yang ada di lapangan minimal kita harus tahu. Kita harus tahu. Begitu kita tahu berarti kita carikan jalan keluarnya. Ujian berjalan lancar dan satu pun tidak ada murid yang absen atau sakit. Kebetulan yang kita sidak di sini di SD 1 Petang ini 100% mengikuti ujian nasional. Siswa kelas 6 yang mengikuti ujian sekolah terkoordinasi di SD Negeri 1 Petang untuk tahun ajaran 2014-2015 berjumlah 43 siswa. Pada hari pertama mata pelajaran yang diujikan yakni bahasa Indonesia. Berikutnya Matematika, IPA, IPS, dan PKN hingga hari keempat.